Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Pak Rudy dalam pembelajaran fisika Apa kabar Ananda semuanya? Walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19 Bapak harapkan Ananda dalam keadaan sehat supaya bisa menerima pelajaran pada kesempatan kali ini Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 12 semester 1 tentang hukum kedua Kirchhoff Nah kita lihat tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menganalisis hukum kedua Kirchhoff pada rangkaian listrik tertutup 1 loop kemudian yang kedua menerapkan hukum kedua Kirchhoff pada rangkaian listrik tertutup 2 loop dan yang ketiga menganalisis besaran-besaran listrik pada rangkaian tertutup Nah inilah tujuan pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan di akhir pembelajaran nanti Ananda bisa memahami materi ini dengan baik Nah sekarang kita lihat materi pertama Hukum kedua Kirchhoff Nah hukum kedua Kirchhoff ini merupakan kelanjutan dari hukum pertama Kirchhoff yang sudah kita pelajari sebelumnya Hukum kedua Kirchhoff ini dikenal juga dengan hukum Kirchhoff tentang tegangan karena hukum ini membahas secara spesifik tentang tegangan dimana disebutkan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup loop sama dengan 0 sehingga dirumuskan secara matematikanya sigma V sama dengan 0 Nah karena dalam rangkaian tertutup mengalir arus arus yang menemui hambatan akan mengakibatkan perubahan tegangan atau penurunan tegangan sehingga hukum kedua Kirchhoff ini dirumuskan dengan penjumlahan dari jumlah GGL dalam sumber tegangan dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup loop sama dengan 0 secara matematisnya dirumuskan dengan sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan 0 jadi sumber tegangan yang bekerja pada rangkaian tertutup ini dikenal dengan istilah GGL GGL ini sudah Anda pelajari di SMP dahulu jadi Anda inilah persamaan yang kita gunakan dalam menganalisis rangkaian tertutup kemudian dalam menganalisis rangkaian tertutup ini perlu adanya perjanjian tanda berkaitan dengan kuat arus dan GGL yang pertama kita lihat dulu untuk kuat arus kuat arus bertanda positif jika searah dengan arah loop dan negatif jika berlawanan dengan arah loop yang kita tentukan nah untuk lebih jelasnya kita lihat contoh pada rangkaian nah misalnya kita punya rangkaian seperti ini ya kita tentukan arah loopnya searah jerum jam kemudian I yang kita gambarkan juga searah jerum jam maka untuk kondisi seperti ini I bertanda positif ya nah kemudian ada kalanya kita memiliki rangkaian seperti ini arah loop digambarkan searah jerum jam kemudian I nya berlawanan dengan arah jerum jam nah maka untuk kondisi rangkaian seperti ini I bertanda negatif jadi kalau kita analisa nanti ketika kita mendapatkan I positif maka arah I yang berjalan di dalam rangkaian searah dengan loop yang kita tentukan nah ketika kita mendapatkan nilai I bertanda negatif maka artinya arah I yang terdapat di dalam rangkaian ya berlawanan dengan arah loop yang kita tentukan jadi arah loop itu merupakan orientasi ya supaya kita tahu bagaimana sebenarnya arah I yang bekerja di dalam rangkaian tersebut nah kemudian perjanjian tanda untuk GGL bila saat mengikuti arah loop kutub positif sumber tegangan dijumpai lebih dahulu maka GGL bertanda positif dan sebaliknya negatif nah untuk lebih jelas kita lihat gambar rangkaian di bawah ini jadi disini ada dua buah GGL di sebelah kiri dan sebelah kanan nah disini ditentukan arah loopnya searah jerum jam kita ikuti arah loop terlebih dahulu kita lihat GGL yang di sebelah kanan disini loop menemui kutub positif dari GGL terlebih dahulu jadi GGL itu ada punya dua kutub nah garis panjang itu menandakan kutub positif sedangkan garis yang pendek yaitu kutub negatif jadi disini loop menemui kutub positif terlebih dahulu maka untuk kondisi ini GGL bertanda positif ya selanjutnya kita ikuti arah loop nah sampai di GGL di sebelah kiri ini loop menemui kutub negatif terlebih dahulu ya yang pendeknya kemudian baru kutub positif nah maka untuk kondisi ini GGL bertanda negatif ya bagaimana Anda sudah paham kemudian kita lihat aplikasi hukum kedua kirchof ini pada rangkaian satu loop ya nah untuk lebih jelasnya kita lihat langsung contoh soal yang berkaitan dengan rangkaian satu loop ya nah jadi disini ada sebuah rangkaian ya dengan besaran yang sudah ditentukan tentukan A arus yang mengalir dalam rangkaian B tegangan yang melalui titik A, B dan D, C nah baiklah Anda dalam menyelesaikan kasus rangkaian satu loop ya dengan menggunakan hukum kedua kirchof ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan yang pertama kita lihat untuk menyelesaikan arus ya arus yang mengalir dalam rangkaian langkah pertama yang harus kita tentukan adalah tentukan arah loop dan arah I untuk arah loop arahnya dua saja jadi searah jerum jam dan perlawanan jerum jam nah misalnya disini kita tentukan arah loopnya searah jerum jam ya nah seperti ini nah kemudian arah I untuk rangkaian satu loop kita kita samakan saja arah I dengan arah loop ya jadi arah I nya juga secara jerum jam nah untuk memudahkan kita kemudian langkah yang kedua terapkan hukum kedua kirchof dengan perjanjian tanda tadi ya nah nah untuk langkah ini kita tinggal tuliskan persamaan sigma sigma GGL ya kita pakai hukum kedua kirchof tadi ditambah sigma I dikali R sama dengan 0 kemudian kita masukkan nilai besaran yang ada pada soal nah yang pertama kita lihat dulu GGL yang ada pada rangkaian ya nah kita mulai dari titik A ya kita ikuti arah loopnya ya kita temui GGL 2 terlebih dahulu nah lihat disini loop menemui kutub positif terlebih dahulu maka sesuai perjanjian tanda tadi tanda untuk GGL 2 ini adalah positif ya berarti disini GGL 2 kemudian kita teruskan nah kemudian ditemui GGL 1 ya ditemui kutub negatif terlebih dahulu maka tandanya adalah negatif ya min GGL 1 kemudian ditambah I ya nah untuk rangkaian 1 loop I hanya 1 berarti hanya I saja dikali dengan seluruh hambatan yang ada pada rangkaian ini ya jadi mulai dari R1 kemudian ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 0 nah sekarang kita ganti setelah dengan nilai yang ada di soal GGL 2 sama dengan 3 dikurang 9 ditambah I dikali R1 5 ditambah R2 4 ditambah R3 3 sama dengan 0 nah disini kita peroleh min 6 ditambah 12 I sama dengan 0 ya sehingga 12 I sama dengan 6 nah I kita peroleh 0,5 ampere ya nah kita peroleh jawaban untuk soal nomor A berikutnya untuk menentukan tegangan antara titik AB dan CD untuk kondisi ini ya kita lihat terlebih dahulu VAB VAB nah berarti untuk AB disini berlaku bahwa sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan VAB ya jadi sigma GGL ditambah sigma I kali R tidak lagi sama dengan 0 karena dari titik A ke titik B tidak lagi merupakan rangkaian tertutup ya jadi sama dengan V di titik itu kemudian kita masukkan nilai besaran yang ada antara titik A dan B karena A dan B itu bisa ditempuh dengan dua jalan ya bisa langsung dari A ke B atau A ke D dulu kemudian ke C kemudian ke B nah itu terlalu jauh maka boleh kita pakai langsung dari titik A ke titik B saja nah maka disini GGL nya tidak ada sama dengan 0 ditambah I dikali R1 sama dengan VAB nah tadi I sudah kita dapatkan pada soal A 0,5 dikali R1 sama dengan 5 sama dengan VAB nah maka dari sini kita peroleh VAB sama dengan 2,5 volt nah kita dapatkan tegangan untuk titik A dan B nah kemudian selanjutnya dari titik C ke D ya VCD nah langkahnya sama kita tuliskan sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan VCD ya nah ini titik C ke titik D ya jadi jalan tercepatnya adalah langsung dari C ke D ya disini kita temui GGL terlebih dahulu GGL 2 ya lihat tandanya positif ya karena ditemui kutub positif terlebih dahulu GGL 2 ditambah I dikali R3 ya sama dengan V CD nah GGL 2 nilainya 3 ditambah 0,5 dikali R3 sama dengan 3 sama dengan VCD 3 ditambah 1,5 sama dengan VCD ya maka VCD kita peroleh 4,5 volt nah demikianlah cara untuk menentukan nilai tegangan antara 2 titik yang ada pada rangkaian tertutup 1 loop nah berikutnya kita lihat aplikasi hukum kedua Kirchhoff pada rangkaian 2 loop nah untuk lebih pahamnya kita lihat langsung contoh soal nah ciri dari rangkaian 2 loop itu adalah ada cabang pada rangkaian ini pertanyaannya adalah tentukan A arus yang mengalir tiap sumber tegangan B tegangan antara titik A dan B nah baik untuk menyelesaikan soal seperti ini kita lihat langkah penyelesaiannya yang pertama untuk menentukan arus yang mengalir tiap sumber tegangan nah langkah pertamanya adalah gambarkan arah loop dengan arah saling berlawanan dan arah arus mengikuti arah loop jadi ini kunci pertama yang anda gambarkan arah loop dengan arah saling berlawanan jadi untuk rangkaian ini terdapat 2 loop nah disini akan kita gambarkan untuk rangkaian di sebelah kiri arah loopnya berlawanan jarum jam nah apakah harus berlawanan jarum jam tidak juga ya ini kita contohkan saja jadi tidak ada ketentuan khusus untuk arah dari loopnya jadi boleh kita tentukan sesuai dengan kondisi saat itu jadi ini loop 1 kemudian sesuai dengan petunjuk langkah 1 tadi agar memudahkan kita menyelesaikan persoalan 2 loop loop yang kedua arahnya dibuat berlawanan dengan arah loop yang pertama jadi kalau ini berlawanan jarum jam loop kedua kita buat searah jarum jam ini searah jarum jam nah ini loop 2 nah berikutnya tuliskan persamaan arus pada percabangan sesuai hukum pertama Kirchhoff yang sudah kita pelajari nah jadi sesuai dengan petunjuk pada rangkaian 1 loop bahwa arah arus sesuai dengan arah loop jadi disini berarti arah arus pada loop 1 ya kita misalkan arusnya dengan I1 ya berarti kesini arahnya ya ini I1 kemudian jadi dari sini ya mulai dari sini ini I1 yang bekerja disini I1 ya ini disini ke ke kiri ya kemudian ke bawah kemudian ini ke kanan nah untuk loop 2 arah arusnya tentu disini yang di bagian bawah ini arahnya ke sebelah kiri ya I2 kemudian kalau kita teruskan ini di atas arahnya ke kanan dan ini ke bawah ya jadi disini mengalir I2 nah sesuai dengan hukum pertama kercov pada percabangan ya jadi disini ada cabang nah maka disini akan muncul arus gabungan dari I1 dan I2 ya kita misalkan kita namakan dengan I3 ya jadi I3 sama dengan I1 ditambah I2 nah selanjutnya langkah ketiga terapkan hukum kedua kercov pada masing-masing loop maka nanti akan diperoleh dua persamaan nah disini kita gambarkan kembali loop pada rangkaian sebelah kiri arah loopnya berlawanan jarum jam ini loop satu kemudian di sebelah kanan arah loopnya searah jarum jam seperti yang kita tentukan sebelumnya tadi loop dua nah yang pertama kita lihat pada loop satu nah disini kita tuliskan persamaan hukum kedua kercov sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan 0 yang pertama kita lihat dulu GGL yang ada pada loop satu nah kita mulai dari atas yang pertama kita jumpai GGL 1 nah kutub positifnya terlebih dahulu berarti GGL 1 kemudian lanjut nah disini ditemui nah disini ditemui GGL R5 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 kemudian karena di bagian tengah juga mengalir I2 kemudian kita tambahkan langsung I2 dikali nah I2 hanya melewati R5 sama dengan 0 ya nah kita ganti nilainya GGL 1 2 dikurang 4 ditambah I1 dikali R1 1 R2 1 ditambah R5 4 ditambah I2 dikali 4 sama dengan 0 ya jadi kita selesaikan min 2 ditambah 6 I1 ditambah 4 I2 sama dengan 0 ya ini bisa kita pindahkan ke kanan di 6 I1 ditambah 4 I2 sama dengan 2 ini kita tulis sebagai persamaan 1 nah berikutnya pada loop 2 ya kita tuliskan juga sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan 0 ya nah kita lihat pada loop kedua nah GGL pertama yang ditemui adalah GGL 2 ya tandanya positif berarti GGL 2 kemudian kita teruskan nah GGL 3 tandanya negatif berarti min GGL 3 ditambah nah I disini yang bekerja adalah I2 ya I2 dikali R nah R R yang ditemunya adalah R3 R4 dan R5 di R3 ditambah R4 ditambah R5 ditambah nah di bagian tengah juga mengalir I1 berarti kita tambahkan I1 dikali R5 sama dengan 0 ya nah kita ganti nilainya ini 2 dikurang 4 ditambah I2 dikali 1 tambah 1 tambah 4 ditambah I1 dikali 4 sama dengan 0 ya kita selesaikan ini min 2 ditambah 6 I2 ditambah 4 I1 sama dengan 0 nah ini bisa kita tuliskan untuk memudahkan kita dalam proses selanjutnya nanti kita pindahkan 4 I1 nya ke depan 4 I1 ditambah 6 I2 sama dengan 2 nah ini kita peroleh sebagai persamaan 2 nah jadi sesuai dengan langkah ketiga tadi setelah kita terapkan hukum kedua kirchok maka akan kita peroleh 2 persamaan nah langkah selanjutnya adalah selesaikan 2 persamaan secara matematika dengan cara eliminasi dan substitusi nah kita selesaikan 6 I1 ditambah 4 I2 sama dengan 2 ya kemudian ada persamaan kedua 4 I1 ditambah 6 I2 sama dengan 2 nah selanjutnya kita lakukan eliminasi ya karena salah satu variabel harus kita hilangkan ya disini kita kita coba menghilangkan I1 maka ini kita kali 2 ini kita kali 3 ya jadi kita peroleh 12 I1 ditambah 8 I2 sama dengan 4 kemudian ini kita peroleh 12 I1 12 I1 ditambah 18 I2 sama dengan 6 ya nah ini baru kita bisa eliminasi hasilnya 0 kemudian 8 dikurang 18 sama dengan min 10 I2 sama dengan min 2 maka I2 kita peroleh 2 per 10 ya di I2 sama dengan 0,2 ampere nah selanjutnya kita substitusikan nilai I2 ke salah satu persamaan sebelumnya ya kita ambil persamaan pertama 6 I1 ditambah 4 dikali 0,2 sama dengan 2 6 I1 ditambah 0,8 sama dengan 2 6 I1 sama dengan 2 dikurang 0,8 6 I1 sama dengan 1,2 I1 sama dengan 1,2 per 6 ya jadi kita peroleh nilai I1 juga 0,2 ampere nah ini baru kita dapatkan nilai I1 dan I2 ya jadi I1 arus yang mengalir melalui tegangan GGL1 I2 arus yang melalui tegangan GGL2 pertanyaan A tadi arus yang melalui tiap tegangan berarti untuk arus yang mengalir pada tegangan 3 kita dapatkan dari persamaan sebelumnya tadi bahwa I3 sama dengan I1 ditambah I2 jadi kita masukkan nilainya I1 0,2 tambah I2 juga 0,2 maka diperoleh nilai I3 sama dengan 0,4 ampere nah berarti sudah kita peroleh nilai arus pada tiap-tiap tegangan kemudian pertanyaan B tegangan antara titik A dan B berarti tegangan antara A dan B itu VAB kita lihat lintasan yang paling mudah kita tempuh adalah dari A langsung ke B nah kita tuliskan sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan VAB nah agar kita tidak salah dalam memasukkan nilai yang disertai tanda tadi kita gambarkan terlebih dahulu arus yang bekerja pada masing-masing tegangan jadi tadi I1 arahnya ke sini kemudian I3 ke atas kemudian I2 ke kiri nah ini arahnya tadi nah kemudian kita tuliskan GGL yang kita temui dari A ke B yaitu GGL3 nah tandanya positif GGL3 ditambah nah I yang ada pada lintasan A ke B ada I3 nah lihat disini arahnya ke atas sedangkan kita ingin menentukan VAB maka arah maka nilai I3 itu adalah negatif ya min I3 dikali nah R yang dijumpai I3 adalah R5 R5 sama dengan VAB nah kita masukkan nilainya GGL3 sama dengan 4 volt ya ditambah min I3 kita tadi I3 tadi kita dapatkan 0,4 dikali R5 sama dengan 4 sama dengan VAB ya 4 dikurang 1,6 sama dengan VAB maka kita peroleh VAB sama dengan 2,4 volt nah demikianlah materi tentang hukum kedua kercov nah lengkap dengan langkah penyelesaian soal pada permasalahan rangkaian tertutup 1 loop dan 2 loop nah mudah-mudahan dengan video pembelajaran kali ini Anda dapat memahami materi hukum kedua kercov dengan baik terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya bersama Pak Rudy Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas